WNI dari Wuhan tiba di Natuna, kerusuhan pecah Pemirsa, ratusan WNI dari Wuhan, Provinsi Hubejina yang sebelumnya terangslir di Batam saat ini telah tiba di Bandar Raten Sajat, Rane Kabupaten Natuna Minggu 2 Februari 2020 Pemirsa, 2 pesawat milik TNI AU jenis Boeing 737 sudah mendarat Rane 2 pesawat mendarat pukul 11.22 WIB dan 11.05 WIB Gelombang terakhir akan datang dengan pesawat Hercules Ada sebanyak 2.38 WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China Mereka sebelumnya dijemput dengan maska pebat air dari Wuhan ke Batam Pemirsa dari Batam, petugas yang dilengkapi dengan pakaian pengamanan memindahkan mereka menuju 2 pesawat Boeing 737 milik TNI AU dan 1 pesawat Hercules Para WNI evakuasi Wuhan memasuki Hanggar Lanut Raten Sajat Natuna Pemirsa, ratusan WNI dari Wuhan itu akan diobservasi di Hanggar Lanut Raten Sajat, Rane Kabupaten Natuna yang direncanakan selama 14 hari Pemirsa di Hanggar sudah didirikan tenda dan peralatan medis Dari 245 WNI di Wuhan, sempatnya 238 yang dievakuasi Sisanya menolak dan ada yang sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di Wuhan Pemirsa sementara itu, skema dijalankan dalam evakuasi ini Para WNI nantinya akan diobservasi selama 14 hari Sedangkan kru pesawat yang bertugas dalam pemulangan WNI juga akan diobservasi selama 2 atau 3 hari Sementara itu, tak jauh bandara ratusan masa bentrok dengan aparat TNI menentang kedatangan WNI evakuasi di Wuhan Masa yang khawatir dengan virus corona ini menjadi tak terkendali Mereka dihangtui terjangkit virus mematikan itu Pemirsa, demontrasi pecah selama 2 hari Bahkan minggu, tanggal 2 Februari 2020 pagi Kerusuhan terjadi dekat bandara Rajen Sajat Persisnya di depan Makola Nalraneng Aksi masa rusuh menentang kedatangan evakuasi WNI Wuhan Pemirsa, sehari sebelumnya masa yang melakukan demonstrasi di kantor DPRD Natuna Sempat dijumpai oleh Menteri Kesehatan Tarawan Agus Putranto Sabtu 1 Februari 2020 petang Menkes meminta warga untuk tidak khawatir Ia memastikan ratusan WNI Wuhan yang akan dievakuasi Kena DPRD Natuna Tegut tidak terinfeksi corona Mereka itu sehat semua Bapak-bapak, ibu-ibu jangan khawatir Mereka tidak terinfeksi penyakit corona Dia menegaskan bahwa WHO telah menginstruksikan Untuk tidak mengeluarkan warga negara asing WNI dari China jika diketahui terinfeksi corona Kami pun tidak sembarangan berani menjemput Dan menyambut mereka kalau memang mereka terinfeksi Ojar Menges di hadapan masa Pemirsa namun hal itu tak membuat penolakan masa berubah Anggota DPRD Natuna Wan Ajis Munandar Mewakili warga Menurutnya warga Natuna yang sudah Paranoi dengan corona Memiliki dua opsi Tidak turun di Natuna Atau diobservasi di kapal KRI Ojarnya Sekian Pemirsa Kreator Terima kasih telah menonton